Intro Asal kalian tau aja ya guys Gua tuh kadang gemes banget nih sama orang yang bodoh Padahal udah gede, udah tau juga mana yang bener-mana yang salah Eh tetep aja dong masih ngelakuin hal bodoh Kayak yang ada di video ini Kalian penasaran gak? Beberapa pilihan siapa paling bodoh yang bisa bikin kepala kalian meledah So, gak usah bakal lama lagi Siapin diri kalian lewatin videonya Nih guys langsung aku kasih pertanyaannya aja ya Ceritanya ada pesawat yang kalian tumpangi udah mau mendarat Terus tiba-tiba ada anak kecil teriak-teriak Bapak-bapak jalan ke toilet Dan ibu-ibu lagi makan keripik Nah menurut kalian siapa tau yang lebih bodoh? Anak kecil, bapak-bapak apa sih ibu-ibu? Coba dipikir baik-baik ya Jawabannya ya si bapak-bapak lah Orang pesawat yang mau mendarat Kok dia malah jalan-jalan di lorong sih? Kan nanti bisa jatuh Di saat sedang hamil seharusnya seorang ibu menjaga keadaan tubuh dia secara baik guys Jadi gak boleh tuh ngelakuin hal-hal aneh yang mungkin bisa ngasih kondisi negatif ke tubuh Ataupun kandungan mereka Misalnya si ibu pernah sakit aja Dede bayi yang ada di dalam perutnya bisa kena dampak loh Tapi buat kali ini aku punya dua contoh kasus Yang pertama, ada seorang ibu yang mutusin buat nato perutnya pas masih lagi mengandung Pokoknya perut dia tuh udah gede banget deh Ya let's say umur kandungannya udah 7 bulan ya Terus yang kedua, ada seorang ibu di umur kandungan sama mutusin buat berolahraga Udah gitu olahraganya di gym pula Menurut kalian ibu mana yang bodoh? Yang nato perutnya atau yang nge gym? Well, waktunya udah abis ya Gimana nih menurut kalian? Ibu mana yang lebih bodoh dalam hal ini? Aku kasih tau ya, sebenernya olahraga pas lagi hamil tuh bagus loh Soalnya dengan melatih otot-otot di tubuh Seorang ibu bisa ngurangin rasa sakit ataupun ngeri selama kehamilan Tapi kalau nato di perut pas lagi hamil itu bodoh sih Kan pas udah selesai melahirkan perutnya bakal gak ngembang lagi Berarti bentuk tato-nya juga gak mungkin sama kan? Fix bakal jadi jelek deh Lagi pula ngeri gak sih kalau nato perut yang isinya ada dede bayi? Hey guys, menurut kalian lebih bodohan siapa nih? Orang yang nyoba buat makan-makanan hewan? Atau orang yang makan ikan fugu? Coba deh dipikir dulu ya Jawabannya orang yang makan ikan fugu dong Kalian tau gak sih kalau ikan fugu tuh berbahaya? Bahkan saking bahayanya orang-orang tuh gak bisa main asal jual gitu loh Karena kalau salah motong dikit aja Kalian tuh bakal langsung meninggal gara-gara kena racun yang ada dalam ikan itu guys Sedangkan kalau kalian cuma nyobain sesuatu makanan hewan mah Mungkin kalian gak makan rakan apapun tuh Karena organ tubuh kayak ginjal, hati dan juga kulit Masih bisa ngeluarin zat asing yang gak bisa dicernah sama manusia Paham guys? Biasanya anak-anak muda Indo di jaman sekarang suka banget nih hiking ataupun trekking Terus kalau udah begitu gak mungkin ngelakuinnya cuma naik turun sehari doang Pasti bakal stay di dalam hutan dan juga camping disitu guys Tapi gak mungkin kan kalian tidur doang Mungkin ada yang ngobrol-ngobrol di api unggun Terus ada juga yang masak-masak Tapi gue mau nanya nih guys Lebih bodoh yang mana sih? Berisik pas lagi camping di tengah hutan? Atau bawa makanan dengan bau yang menyengat? Well, mungkin bisa aja nih ada yang kurang setuju sama pendapat gue Tapi berisik pas di camping itu emang knowing guys Cuma jelas lebih bodoh Kalau lu pada tuh bau makanan yang baunya menyengat Misalnya ikan amis gitu deh Yang ada tuh bau bakal tarik perhatian hewan-hewan di sekitar Masih untung kalau hewan-hewan kecil yang datengin Lah, kalau beruang aku kucing hutan gimana? Fix pahan ikan lu? Langsung aku kasih pertanyaan lagi ya Misalnya nih, kalian lagi jalan-jalan ke kebun menatang Eh, terus kalian jatuh ke kandang singa sama ular sebelah-sebelahan Nah, menurut kalian lebih bodohan mana sih? Digigit singa apa digigit ular piton ya? Dipikir dulu ya guys Ya jawabannya, mendingan digigit ular piton lah Soalnya ular piton itu tuh ular yang gak beracun Kalau digigit singa mah nyawa kalian langsung melayangkan Guys, lebih bodohan siapa? Ibu yang membiarkan bayinya di dekat kompor gas? Atau yang bayinya masuk ke mesin cuci? Hmm, dua-duanya kedengeran bahaya sih Tapi ada satu yang pasti bikin kerugian fatal Kira-kira yang mana guys? Waktu selesai Jawabannya tuh si ibu yang membiarkan bayi masuk ke dalam mesin cuci Gimana mau selamat coba kalau udah masuk ke mesin cuci? Kalau yang dekat kompor gas, pasti si bayi langsung nangis karena kena panas dan itu masih bisa diselamatin guys Parah kalian pusing gara-gara kebanyakan nonton youtube Aku ada produk terbaru loh Coba deh kalian pake obat Eh, tar dulu Kalian masih mau ngeskip kan? Ya sebenernya sih Ini emang gak bisa diskip Cuma mau ingin aja Buat jangan lupa klik like dan subscribe ya Oke-oke Pertanyaan selanjutnya Kalau kalian kalah taruh dan disuruh pilih salah satu buat ngelakuin hal ini Kira-kira bakal pilih yang mana tuh? Minum bayi gon? Apa minum air liur komodo? Coba dipikirin ya Jawabannya ya minum air liur komodo lah Kalian tau gak sih Kalau liur komodo itu sebenernya ngebut badan kalian gak bisa gertak dan juga lumpuh Nah buat yang mikir minum bayi gon tuh sama aja Kalian keliru banget nih guys Soalnya bayi gon tuh udah ngurangin kadar racun yang ada di dalamnya Mungkin gara-gara banyak orang yang buru diri pake bayi gon kali ya Guys aku kasih yang paling gampang deh Bodohan mana nih? Si polisi yang memborgo penjahat ke tiang atau polisi yang memborgo penjahat pake tali? Gak mungkin lah ya kalian salah jawab Abis ini tuh gampang banget Time's up Sekali ngeliat menjelasannya aja udah pasti polisi yang memborgo tahanan ke tiang lah Ngapain capek-capek nangkep kalo ujung-ujungnya ditaruh ke satu tiang Otomatis bisa dilepasin dari ujung tiang kan? Gua punya dua pilihan nih Menurut kalian mana lebih bodoh? Ibu hamil manjat pohon mau nolongin kucing? Atau ibu hamil yang lagi olahraga panjat tebing? Gua hasil waktu ya Jawabannya yang ibu hamil lagi ngambil kucing Tau ga kenapa? Kan kucingnya saya turun sendiri tuh Lagian aneh-aneh aja Kan tuh pohon gak ada pengamannya Gimana sih bu? Gua mau nanya pendapat kalian nih guys Coba dipikirin baik-baik Mana yang lebih bodoh? Anak kecil dikasih permen banyak-banyak Atau anak kecil dikasih minuman keras? Coba kalian tebak ya Waktunya dimulai dari sekarang Selesai Jawabannya tuh anak yang dikasih permen banyak-banyak guys Soalnya anak yang dikasih permen Gak bakal bisa berhenti makan tuh permen Dan itu bisa bikin dia obesitas Bahkan bisa bikin penyakit yang lain Kalo ngasih anak minuman keras Apalagi bir Rasanya kan pahit tuh Belum tentu kan dia demen? Anyways Cukup sampai disini guys video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Daaah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya